ini jenis tanaman hias apa nah ini buahnya kawan ya sekali lagi ini daunnya nah ini tapi dia punya jadi mencari tanaman hias kali ini baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan-kawan semuanya di channelnya sarif hidayat ltj kali ini saya akan mencari tanaman hias yang mahal lagi ya kawan jadi bagian kedua ya kawan ya mencari tanaman hias yang mahal kali ini saya lakukan di pinggir perkampungan ya kawan dan terus ikuti ya kawan-kawan semuanya video saya ini oke kawan-kawan semuanya kita langsung saja dan seperti biasa ya saya mohon untuk dukungannya kepada kawan-kawan semuanya dengan cara like share subscribe ya kawan dan nyalakan pula ya kawan tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semuanya tidak ketinggalan video-video yang saya bagikan selanjutnya ya kawan ya jadi mencari tanaman hias yang mahal kali ini saya akan mencarinya di pinggir perkampungan ya kawan dan sendiri kebetulan si ompong tidak ikut dia ada kerjaan jadi mencari tanaman hias saya ini bukan untuk diperdagangkan kawan ya mohon maaf kepada kawan-kawan semuanya mungkin apabila kawan-kawan semuanya datang ke rumah saya akan saya kasih ya akan saya kasih yang ada saja di saya gitu koleksi saya oke kawan kita lanjut ya ini masih di pinggir perkampungan ya nah yang saya bikin heran ini kok ini bisa tumbuh ya disini ya lihat kawan semuanya ini pada tahu pastinya nah ya nah dia ada itunya ada belalangnya lagi mau makan kayaknya ini setahu saya eceng ya kawan namun dia tumbuhnya di bukan di sawah ya ataupun di air gitu nah ini sangat cantik banget ini eceng ya nah dia punya dia ada apanya itu cong corang gitu lah mencek orang mau gorma ya cong corang kawan huh cong corangnya ada disini oke kita singkirkan dia oke nah ini kawan ya ini eceng ya ini bisa kita jadikan hiasan ya kawan ya lanjut ya ke kebun apa kebun manggis ini ya ini lihat keadaannya di kebun manggis ya kawan nah disini saya menemukan tanaman hias kawan ini asli tanaman hias ya ini pakis kawan ini sejenisnya pakis kawan lihat ini daunnya sangat bagus banget uh ya uh keren 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 alhamdulillah saya menemukan yang seperti ini disini ya ya jadi menemukan itu ya bagi saya mah bukan berarti akan dibawa kawan ya jadi jadi muncuk ulang sunatnya apa panggih itu kawan jadi apa panggih itu ya gitu ya ya sekali lagi ulangi ya jadi menemukan bagi saya di mencari tanaman hias seperti ini bukan untuk dibawa kawan ya jadi bertemu gitu lah menemukan bertemu nah itulah seperti itu kawan ya oke kawan-kawan semuanya pahami aja ya apa yang saya katakan tadi kita lanjut kawan nah ini kawan saya di pinggir perkampungan seperti ini ya pasti kedengaran sama kawan-kawan semuanya ada suara motor ada suara orang gitu jadi jangan heran ya ini di pinggir perkampungan kenapa jadi ini saya waktunya tidak banyak ya kalau ke hutan jadi gimana ya mepet habis hujan kawan dan disini saya melihat tanaman hias mungkin ini kawan tanaman hias ini mungkin mungkin ya mungkin bagi saya gitu penglihatan saya mungkin baru menemukannya ya kawan tapi ini sangat bagus banget kawan lihat ya lihat sama kawan-kawan semuanya Masya Allah saya juga saya juga mengejutkan ya mengejutkan terkejut kawan lihat bentuk daunnya ya seperti lah pasti kawan-kawan semuanya sudah pada tahu ini seperti pilodendron jari ya kawan ya ini mirip banget sama pilodendron jari namun dia punya punya cucuk punya apa itu punya duri kawan belakangnya nah lihat lihat jelas kawan ya mau lihat nah ini ya saya baru menemukannya kali ini kawan benar-benar saya terkejut kawan nah ya mungkin ini kalau sepintas ya kalau orang tidak tahu ini di dikiranya ini tanaman hias pilodendron kawan ya jari namun ini beda kawan dia tumbuhnya di pinggir ke air kawan dinalu tak itunya mencukurang sundatema dan dia punya punya buah kawan punya buah yang sangat unik saya tidak bisa turun kawan kenapa jadi gimana ya takut jeruk soalnya saya sendirian tidak pakai sepatu lagi kayak tidak ada pegang kamera tapi saya akan usahakan turun sedikit sedikit alhamdulillah turun saya sedikit tapi ini tidak dalam airnya nah ini kita deketin kawan semuanya disini juga saya baru baru turun ya baru baru ke pinggir kebun gitu langsung menemukan tanaman seperti ini kawan masya Allah ini cantik banget ya mungkin ini mahal kawan ya menurut saya ini mungkin mahal ya misalnya kita perjual belikan tapi ini maaf sekali lagi ini bukan untuk diperjual belikan jadi bahwa di hutan ataupun di kebun itu kawan masih banyak tanaman-tanaman hias yang mewah yang mahal yang unik itu oke kawan kita lihat buahnya ya oke kawan kita lihat buahnya dia mempunyai buah ya yang sangat unik juga buahnya ini kejauhan sih nah ini keras banget kawan mirip buah sirsak aduh dia jauh sih nah ini aja yang deket nah ini lihat tapi dia mah dipakai sarang sirum kawan nah coba cuci dulu ya bentar ini dekat air kok ini tumbuhnya kawan di pinggir solokan aduh sangat mengejutkan banget nah lihat kawan ini buahnya seperti ini 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 unik banget ya Allah wakbar ciptaan rumah kawasan ini ini buahnya unik banget ih saya baru menemukannya ini Allah wakbar coba kawan perhatikan ya nah ini kepada kawan-kawan semuanya yang lebih senior dari saya ya saya tidak katakan saya ini senior ya ini saya mbak namanya juga permula kawan jadi belum tahu ya mana tanaman hias tanaman hias di negara di negeri kita Indonesia itu kawan banyak banget jenisnya yang saya pelajari nah ini silahkan ya kawan kasih tahu saya kepada kawan-kawan yang lebih tahu ya ini jenis tanaman hias apa nah ini buahnya kawan ya sekali lagi ini daunnya nah ini tapi dia punya cucuk punya duri kawan di belakangnya ya sangat indah banget kawan oke saya tidak bosan-bosannya melihatnya namun ini dia dimakan ulet kali ya oke ini kita lihat yang sebelah sini nah ini masyarakat daunnya nah kawan masya Allah ya oke disini aja dulu ya saya belum puas ini melihatnya nah ini penemuan kali ini tanaman hias mahal ya ini oke saya pasti mahal kawan ya kawan kita lanjut ke belakang nah disini juga ada namun dia masih muda ya dia masih muda daunnya mau lihat lihat ya jelas aduh ini cantik banget namun dia punya duri ya di pohon-pohonnya gitu nah dia punya duri seperti ini lihat ya jelas itu kawan ya ayo kita lanjut saya sudah menemukannya tanaman hias yang sangat unik langka ini lah kawan ya baru menemukannya saya oke kawan semuanya saya lanjut ya mencari tanaman hias yang mahal kali ini saya lanjut di pinggir kali ya kawan ya lihat kawan-kawan semuanya ini saya berada di pinggir kali kawan dan mohon maaf kepada kawan-kawan semuanya apabila ini suara video saya tidak jelas ya berisik air gitu oke malum kawan ya dan disini saya menemukan tanaman-tanaman seperti ini ya sudah pada tahu mungkin kawan-kawan semuanya oke kawan nah ini saya berada di pinggir kebingan kawan ya dan disini banyak banget tumbuh pakis-pakisan kawan ya oke kita kesana ya mudah-mudahan ada yang lebih unik dan mudah-mudahan yang biasa kita temukan yang mahal kawan oke kawan maaf ya ini keadaannya gelap ya ini di bawah pohon bambu kawan oke kita keluar disini tidak ada menunjukkan tanaman-tanaman hias namun ya namun yang kelihatan disini ini cuman pemandangannya aja kawan yang bagus oke kita keluar ya nah disini saya menemukan lumut-lumut seperti ini kawan misalnya kawan-kawan semuanya yang punya bonsai ya saran saya jadi apa alangkah bagusnya misalnya bonsai kawan-kawan yang mahal itu ditanami lumut seperti ini di bawahnya jadi karakter tuanya pasti akan muncul kawan ya itu maaf tapi saya bukan mengajari kepada kawan-kawan semuanya tapi itu mah gimana ya pendapat saya kawan gitu ya ini saya berada di tebingan ya kawan ya menemukan lumut yang cantik-cantik seperti ini oke kita tinggalkan tanaman hias lumut itu kita keluar nah di tebing seperti ini kawan saya lain lagi tempatnya menemukan tanaman-tanaman paki seperti ini ini sangat cantik banget dan saya sudah punya ya itu saya dapatkan dari di pinggir sawah ya kawan ya waktu mencari tanaman hias di pinggir sawah nah saya mendapatkan paki seperti ini dan alhamdulillah sekarang sudah ada di apa ya di rumah itu ya saudara saya di teteh gitu ya jadi dia mau saya kasih aja dan dia tanam alhamdulillah sekarang sudah tumbuh kali ya ini sangat cantik banget dan belakangnya kalau biasanya udah tua ini kawan ada putih-putihnya gitu jadi biasa di apa dipakai mainan anak-anak gitu kawan jadi kalau misalnya ini kita tempel ke tangan jadi ada bentuk dia sendiri gitu kawan ya itu sangat unik kawan ya menurut saya emang oke kita lanjut kawan-kawan semuanya disini saya menemukan banyak tanaman hias sejenis singonium ya nah nah ini kawan ini berada di pinggir kali uh cantik-cantik kawan ya nah dia merambat kawan ke pohon mudah-mudahan disini saya menemukan yang parigata ya yang mahal gitu kawan kita naik oke kawan disekian banyaknya saya akan cari yang lebih unik ya kawan ya nah di bawah ada yang beda kawan beda dari yang beda nah ini gimana ya coba perhatikan kawan ini mah jadi ada agak beda daunnya kawan dan pinggirnya ada yang putih-putihnya apa karakternya begini apa ini mau parigata kawan ya saya kurang paham ya silahkan kawan ya kalau komen ya di kolom komentar dan ini dia merambat seperti ini kawan nah ini cantik banget ya misalnya kita percantik di taruh gitu di pot yang cantik itu akan lebih cantik dia ya nah dia lihat ini agak mirip-mirip teladi apa ya teladi kantong semar kawan ya nah itu namun ini hijaunya masih muda ya kawan ya tapi walaupun ini cantik dan bagus tetap saya tidak akan membawanya kawan ya jadi saya enggak mau dibilang perusahaan alam kawan ya oke kita lanjut nah ini beda ya kawan ya nah ini beda daunnya dari sini juga beda lihat cantik banget lihat kesini ya nah ini kesini nah itu ya saya menemukan sekarang ya ini mungkin mahal kawan ya jadi beda sama yang ini kawan ya walaupun dia masih sejenis tapi ada yang beda ada yang beda ya kawan ya ada yang lebih beda juga nah disini saya menemukan seperti ini juga tapi ini mah ada gosongan kawan dan dia mah tumbuhnya begini kawan nah lihat dibawahnya tidak merambat ya nah lihat nah itu kawan ya jadi di alam liar ataupun di hutan kita Indonesia ini kawan masih banyak tanaman-tanaman hias yang bagus ya yang langka gitu ya mungkin mahal ya kalau menurut saya mah pasti mahal kalau sudah berada di tempat penjualan tanaman hias ya ini pasti mahal oke kawan-kawan semuanya dan saya sudah menemukan yang lebih unik dan mahal pastinya yang pertama tadi kawan semuanya jadi baru tanaman hias yang mahal bagian dua kali ini cukup disini aja ya saya tidak bisa melanjutkan soalnya ini waktunya sudah mepet dan terima kasih ke teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video saya yang ini dan dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semuanya mudah-mudahan anda semua dimanapun berada selalu sehat walafiat banyak rejekinya ya itu doa dari saya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi ya kawan ya bye-bye